Inilah perbedaan mendasar Antara orang-orang yang konsisten dalam ideologinya Ada ideologi di dirinya Dengan orang-orang yang semata Mata cuma sholat Bahkan cuma umroh dan cuma berhaji Tapi kosong jiwanya Orang-orang yang betul-betul berisi ideologinya Akan selalu berkata Mereka tidak akan pernah gonta-ganti ideologi Mereka tidak akan pernah gonta-ganti sistem di dalam hidupnya Mereka akan senantiasa konsisten Katakan Sesungguhnya sholatku Dan semua manasikku Segenap hidupku Dan bahkan matiku Lillahi Rabbil Alamin Tidak ingin dia hidup untuk kepentingan ideologi lain Takut dia kalau mati atas nama ideologi yang lain Tidak akan pernah bergeser Tidak akan kuduakan ideologiku dengan uang Dengan kekuasaan Dengan jabatan Dengan pangkat Dengan karir Tidak akan aku sekutukan itu Orang-orang yang konsisten dengan ini Kadang-kadang memang harus kehilangan Kehilangan apapun Yang harus Dia sandang di dunia ini La syarikalah Ibrahim Alayhi Salam Dalam menjalani hidup Wabizhalika umir itu Untuk itu aku diperintahkan Disini ada sebuah prinsip yang harus kita pegang Beragama itu bukan mengikuti akal dan logika Apalagi mengikuti hawa nafsu Beragama adalah Wabizhalika umir itu Untuk itu aku diperintahkan Beragama itu mengikuti perintah Perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Walaupun sayang Masih banyak diantara kita Yang beragamanya ngarang-ngarang bebas Bahkan Dalam berakidah pun Ngarang-ngarang di otaknya Wabizhalika umir itu Ibrahim Alayhi Salam Tidak sama dengan kita Ibrahim berkata Wa ana awwalul muslimin Ingin selalu yang terdepan Yang pertama Dalam berserah diri kepada Allah SWT Kalau kita Wa ana minal muslimin Dan aku Bagian dari orang-orang yang berserah diri Tapi Ibrahim Alayhi Salam Dan pengikut Ibrahim Alayhi Salam Selalunya ingin menjadi Wa ana awwalul muslimin Dan aku akan menjadi yang pertama Dalam berserah diri Kepada Allah SWT Coba perhatikan Pada akhirnya Doa Ibrahim Doa yang senantiasa Ingin berserah diri Kepada Allah Ini konsep taslim Yang sesembuhnya Rabbana Waja'alna muslimainilaka Wa min durriyatina Ummatan muslimatallak Itu doa Ibrahim Alayhi Salam Bukan hanya untuk dirinya Bahkan untuk keluarganya Mudah-mudahan kita juga dimampukan Untuk senantiasa berdoa seperti itu Rabbana waja'alna Muslimainilaka Wa min durriyatina Ummatan muslimatallak Ya Tuhan kami Jadikanlah kami berdua Maksudnya Ibrahim dan Ismail Alayhi Salam Orang yang tunduk patuh kepada engkau Dan jadikanlah diantara anak-anak cucu kami Umat yang tunduk patuh kepada engkau Wa'arina manasikana Dan tunjukkanlah kepada kami Manasik-manasik kami Dalam beribadah pun Ibrahim senantiasa minta Petunjuk dari Allah Tidak ada ngarang-ngarang bebas Tidak ada mengikuti hawa nasu Tidak ada yang namanya tradisi-tradisi Yang pada akhirnya berbenturan dengan agama Selain beda Bisa masuk kepada khurafat Dan kadang-kadang juga terjerumus kepada Kemusyirikan Watub alayna innaka Antat tawabur rahim Terima kasih telah menonton!